Udah keren, dari lahir, udah keren, gue kecil, gue kecil Sambala, sambala, sambala dong, terasa pedas, terasa panas Mata lucu, rambut rapi, kulit mungkin mulus Ibu disista, aku tak berjaya Hey babe Hai, kenalin, ini Tujuy, di Anak Baru, Tendahan Baru, Tentang Hai bro Gara-gara lo, Elsa sekarang jadi jauh sama gue Lo boleh temenan sama Elsa, asal lo bisa ngalahin gue Semua orang pasti pernah lakukan kesalahan Kamu harus coba memaafkan Kamu tahu gak, apa yang paling romantis dari hujan Dia selalu mau kembali lagi, meskipun tahu rasanya jatuh berkali-kali I am Optimus Prime, and this message is to my creators Leave planet Earth alone, cause I'm coming for you Dubsmash ya, tanggal 9 Juni Wih, gue tuh paling jago loh Dubsmash sebetulnya, karena gue gak diajak di film ini ya Apa karena semuanya muda-muda ya Coba, ini ada Rina Hashim Kan gak terlalu, tuh ada Karina Suwandi, kan aku bisa aja jadi tetangganya Rina Hashim Okay, before I talk to you guys about the movie, I'm gonna invite the director ya Because I'm very good at Dubsmash, you have to follow my Instagram Because I'm very, very, very good at Dubsmash Okay, we should do Dubsmash together Dubsmash berdua Oh, mungkin kalau nanti Dubsmash kedua, kita main di berdua Berdiga, harus berdua Tapi Jessica Milan udah gak ada, jadi aku sama dia berdua Cocok Jadi ibu dan anak Mas Indra Yanto Kurniawan ada disini sebagai saudaranya Mas Indra Selamat datang, terima kasih sudah ada disini Nidito Silahkan duduk Mas Indra Iya Sebagai sutradara, ini kan pasti punya andil besar dalam memilih pemain Aku tanya, kenapa harus jauh-jauh ngambil pemain dari Filipin ya, yang muda Ini padahal ada Sarah dan Dito, kita juga bisa loh Dubsmash, Dubsmash aja Iya, iya, iya Eh gini, kenapa ya? Iya, jauh banget Jauh banget loh itu Justru kelebihan Dubsmash ini lahir memang karena TJ Oh, karena ada TJ Lalu kita create cerita, lalu jadilah film Dubsmash ini Oh, jadi dari dia dulu canggihnya Dubsmash? Betul Pasti gak follow aku di Instagram, ya kan? Aku juga canggih loh, oke Tantangan, kayaknya kalau ngomong soal tantangan dalam directing film ini Mungkin tantangan untuk ngedirect DJ gak begitu besar Karena dia bisa bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga Tapi mungkin ada hal lain gitu selama menyutudarai Dubsmash? Mungkin ini film yang amazing Karena dari awal sampai akhir, sampai sekarang gak ada problem Oh gitu? Saya pertama kali ketemu dia, saya juga bingung karena dia cepat sekali belajar Iya Lalu saya bilang, dia lebih daripada burung Beyo Lebih? Jadi semuanya masuk? Semua masuk Bisa langsung ke sini Sampai saya ngomong bahasa Jawa aja, dia ngikut Masa? Cepat Wow, jadi sebagai saudara menyenangkan dong ya kerja dengan yang seperti ini Oh Cepat ya Kita harus nonton Betul, nanti harus nonton Ada pertanyaan ke siapa? Kalau gak aku mau nanya lagi Ada pertanyaan Jadi filmnya ini Aku ngeliatnya sih ada kisah cinta antara Berdua terus ada satu yang kepengen banget si Farel gitu ya? Jadi ceritanya enggak, aku ceritanya tuh punya pacar Pacarku si Farel Farel itu udah pacar kamu Ya, tapi dia adalah cowok yang Ya dia masih sibuk sama temen-temennya Masih sibuk sama hobinya Dan dia gak terlalu merhatiin aku Sedangkan aku adalah anak yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis Dan aku butuh diperhatiin sebagai cewek gitu Dan akhirnya Semua cewek butuh perhatian Iya, semuanya Semuanya Akhirnya ketemulah sama TJ Yang akhirnya dia menemukan sesuatu dari TJ yang gak ditemuin di Farel gitu Jadi milih siapa? Harus nonton Di film Oh di film ya? Di luar? Di luar gak ada pilihan kayak gitu Gak berhasil banget sih ngorek-ngoreknya Sebagai pembawa acara kurang banget sih Okay Oh gak ya Terus I saw the scene with you dancing and everything But there was a basketball You a baller too? Ummm In the movie, aku jago In the movie, but are you? Ya, aku jago With the help of Pa Indra Bagus But not a good Not a jago player in the Philippines Okay Because Philippines a baller It's a big thing ya They're very popular in basketball So Tapi Aku gak jago Tapi Oh Berarti Mas Indra Jangan-jangan jago basket Jangan-jangan jago Jangan-jangan 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 Satu kalimat One sentence Why We should watch this movie Because if you Look at the movies now in Indonesia There's so many good films And why should we watch this one this weekend coming? I think I think It's a Fresh 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 movie Okay This is the first dub smash movie in Indonesia So I think it's for family So you're doing a lot of dub smash in the movie ya? Yeah Okay, okay It's for family It's for family It's for teman It's for keluar It's for partners For pacaran Semuanya bisa nonton Semuanya bisa nonton My son is 12 Can he watch? Yes He can watch it for sure Okay For family For family Okay, dari Sunda Dara Bolek Kenapa kita harus nonton film ini? Selain tadi yang sudah disebutin Ini film Indonesia pertama yang memakai elemen dub smash Okay, betul-betul Oh, so Jadi ke remaja-remaja yang senang dub smash Ketika nonton ini Pasti dub smash semakin bagus Semakin itu ya? Semakin bagus Oke Aku Coba kete nonton Besitu latihan Aku nonton, aku telepon Mas, yang kedua nanti aku ya Ya Kira-kira gitu Kenapa kita harus nonton film ini menurut kamu? Harus nonton Karena Ini film memang remaja banget Dan sama sekali gak berat Jadi ini sangat entertaining Terus Disini Dub smash itu bukan hanya sekedar Oh bikin dub smash isang-isang Tapi bisa mengungkapkan perasaan lewat dub smash Betul Oh iya, bener-bener-bener Karena ada banyak pilihan Mengungkapkan cinta bisa lewat dub smash Oh bisa ya Kita harus lihat scene-nya Apalagi scene yang bikin mereka grogi Katanya scene yang romantik itu Katanya untuk memperkuat chemistry-nya Betul Mila ini harus menatap mata 10 menit sebelum scene Bener Iya, disuruh mindre Beneran Karena arahan sutradara Iya, disuruh mindre Kita harus lihat-lihatan Gak cuma mata sih Kita harus perhatiin semua bentuk mukanya Semua ekspresinya Biar kita bener-bener Kenal banget sama karakter Jadi kayak gimana lagi Coba contohnya gitu Coba contohnya gitu Siap Kita mau tau Oh gitu Oke Baiklah pemirsa Mereka akan tatap-tatapan selama 10 menit Mas Indra Mas Indra Tata saya aja Soalnya Inspirasi untuk film berikutnya ya Oke untuk semuanya yang lagi nonton Ayo mas, terus jangan tahan Jangan lupa untuk nonton lagi besok Kita ketemu lagi besok Bisa rasa siap semua Selamat siap semua Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sembilan Sembilan Mudah Selamat siap Terima kasih banyak Terima kasih 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton!